Banyak dari teman-teman yang meminta saya untuk membahas masalah resesi 2023. Benerkah? Kalau bener, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan membahas tapi dengan batasan tertentu, yaitu khusus untuk UKM. Karena memang itulah spesialisasi saya. Sebelum kita mulai bahasan, saya akan mengatakan suatu hukum yang sering saya katakan. Bahwa rezeki itu tidak dapat dicuktikan dan tidak dapat dimusnahkan. Seperti kayak energi. Tapi hanya berubah wujudnya dan berubah kantongnya, pindah dari satu kantong ke kantong yang lain. Apa maksudnya? Artinya sebetulnya tidak ada yang namanya perekonomian itu berhenti, berhenti, berhenti. Tidak ada, kenapa? Karena pada dasarnya kita butuh makan. Kita butuh minum, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain. Jelas, mau bentuknya apapun itu, enggak pakai duit barter pun juga sama saja. Itulah perekonomian. Nah inilah yang mendasari bahwa tidak ada yang namanya resesi itu yang perlu ditakutin berlebihan. Terutama untuk orang-orang yang dia mencukupi kebutuhan pokoknya. Itu yang paling penting. Baik, sekarang kita bahas dulu. Apa yang disebut namanya resesi? Pada dasarnya resesi ini adalah perlambatan perekonomian. Itu saja. Jadi perlambatan bukan berarti penghentian. Kemudian yang kedua, masalah inflasi. Nah ini juga perlu tahu, inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan kebanyakan atau mayoritas bahan-bahan pokok kita. Yang juga akhirnya menyebabkan kenaikan produk-produk yang sekunder juga iya. Poin-poin penyebab dari prosesi untuk UKM itu apa saja? Saya tidak akan membahas perang Ukraina, Putin, dan yang lain-lain. Saya membahas yang simpel-simpel saja indikatornya. Yang pertama adalah BBM naik. Betul? Kita sepakat ya. BBM itu naik menyebabkan kenaikan bahan-bahan pokok kita. Nah, jelas gitu. Sebetulnya kalau bicara masalah kenaikan barang-barang itu, itu juga tidak semuanya dan tidak bisa dikatakan presentasinya besar. Harusnya seperti itu. Tapi ini menjadi suatu efek domino. Misalkan ya, kenaikan BBM itu harusnya bisa jadi mungkin hanya 10% faktor BBM dibandingkan bahan pokok punya kita. Atau bahan kaos inilah misalnya begitu. Nah, tapi dikarenakan bahan baku kaos ini masih banyak import, misalkan kalau ini kartun bambu masih import dari Cina. Tentu saja dikarenakan kenaikan BBM ya kenaikan ongkos kirimnya. Nah, yang kedua, pekerjanya. Dari si pekerjanya sendiri mungkin tidak tinggal di tempat yang sekitar situ. Mungkin dia juga butuh transportasi. Meminta dinaikan gaji juga iya. Bisa jadi itu juga naik juga iya. Pekerjanya makan juga. Makannya makan apa? Makan daging, ayam, dan yang lain-lain. Yang juga dikarenakan BBM pun juga, karena deliverinya, akhirnya jadi naik juga. Inilah yang membuat, dikarenakan BBM itu naik, yang lain-lain harganya jadi naik semuanya. Nanti akan saya bahas pada saat terakhir bagaimana jangka panjangnya untuk menekan itu semuanya. Poin yang kedua, berbicara masalah resesi juga penyebabnya apa? Dolar naik nih. Jadi dolar sekarang kan menyembus angka 15.000 sekian ratus. Ini kan sebetulnya sudah sesuatu yang sangat tinggi. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya pada saat dolar naik itu, suku punya juga dinaikkan oleh Bank Indonesia. Supaya apa? Ya, tidak terjadi seperti tahun 1998. Pada saat dolar itu naik, orang berbondong-bondong yang pinjam ke bank, bukan dipakai buat usaha, tapi dipakai buat beli dolar lagi. Akhirnya membuat rupiah semakin terpuru. Nah, ini kurang ajarnya si spekulan-spekulan itulah ya, atau para orang-orang oportunis itulah yang membuat akhirnya rupiah semakin terpuru. Makanya ini suku bunganya juga salah satunya dinaikkan karena itu. Nah, pada saat suku bunga itu dinaikkan, otomatis apa? Ya, pinjaman jadi lebih sedikit. Dan juga membuat perlambatan dalam perekonomian. Kenapa ya tadinya harusnya bertumbuh bisnisnya dengan bisa beli mesin atau mungkin pengembangan bangunan dan yang lain-lain. Sekarang karena, wah, pinjamannya lebih tinggi. Ntar dulu lah, nanti dulu lah. Apalagi ditakut-takutin, 2023 resesi, 2023 resesi. Inilah yang paling masalah nih. Ya, jadi efek yang ketiga itu apa? Kewar-kewarnya, pemerintah dan media yang membuat masyarakat mengetatkan kantongnya. Ngetatin kantong untuk yang sifatnya konsumtih, oke saja. Tapi kalau ngetatin kantong yang untuk UKM kita, ya, untuk beli barang-barang yang memang kebutuhan primer ataupun sekunder, kalau itu pun juga ke dalam negeri, itu menggerakkan perekonomian. Ya, nah ini yang menyebabkan karena keluar-keluar tadi itu menyebabkan pembelian jadi turun nih. Ya, orang mulai mengetatkan pengeluarannya mereka. Itu yang menjadi masalah di situ. Tapi sebetulnya pada dasarnya, saat diketatkan pun pengeluaran itu, tidak bisa ditekan habis-habisan juga. Harusnya tanda petik pengetatannya itu adalah untuk produk-produk yang memiliki kadar impor yang tinggi. Itulah harusnya seperti itu. Yang paling kena dampak itu adalah produsen tapi yang besar-besar, terutama. Yang biasanya main di masal. Misalkan, contoh nih ya, contoh ya. Ada Nike, Adidas, itu kan. Itu kan mereka outsourcing ke Indonesia nih. Nah, mungkin kapasitas produsenya diturunkan. Itu yang menjadi permasalahan akhirnya terjadi PHK-PHK masal. Nah, itu satunya seperti itu. Tapi kalau di kelas UKM sendiri, pada dasarnya tidak banyak berdampak sekali dengan hal itu. Yang kedua adalah produk-produk sekunder yang bersifat pensi. Ya, misalkan kayak tas yang sifatnya branded ya, pakaian-pakaian branded, sepatu branded. Nah, itu biasanya mulai akan turun konsumsinya. Branded ini bisa jadi Indonesia, bisa juga, bisa buatan luar. Nah, buatan Indonesia juga loh, sekarang banyak yang main ke gengsi-gengsian. Kalau istilah saya tuh gini loh, konten sama konteks, itu gedean konteksnya. Nah, ini yang berbahaya di situ. Kalau kontennya, misalkan ya, kontennya 70%, konteksnya 30%, itu oke, masih enggak apa-apa. Artinya, efek branding-nya itu tidak terlalu tinggi-tinggi banget dibandingkan fungsinya. Nah, atau gengsinya tidak lebih-lebih banyak dibandingkan fungsinya. Atau fungsinya lebih dominan, itu masih oke. Kalau begitu gengsinya tinggi, itu biasanya akan terkena dampaknya pada saat krisis ini. Nah, kemudian yang ketiga, juga dampaknya akhirnya kemana? Ke kuliner. Tapi apa? Kafe-kafe. Di kafe-kafe yang konteksnya, atmosfernya, ya, kita bayar lebih mahal. Bahkan dibandingkan makanannya sendiri, itulah yang akan bermasalah. Ya, kalau kita makan di pinggir-pinggir jalan seperti gini, ya, nah ini insya Allah tidak banyak berdampak. Ya, nah ini tidak banyak berdampak. Ya, seperti ini. Kenapa? Karena, ya, ini makannya nasi goreng. Ya, makannya nasi goreng pakai petai apalagi. Petainya organik lagi. Ya, kenapa petai organik? Karena tidak ada pertanian petai, ya. Makannya masih tidak terkena konspirasi GMO. Petai, oh, gitu kan. Oke, baik. Selanjutnya, yang keempat yang terdampak adalah ekspor non-migas. Nah, biasanya orang yang ekspor ini larinya akan keluar, kan, ya. Karena di luar ini sekarang sedang krisis semuanya, nih. Ya, bisa dikatakan sedang resesi bersama-sama. Tentu saja mereka lebih memilih untuk membeli produk dalam negeri yang bisa jadi lebih murah. Ataupun kalau ke tempat kita, ekspor, kalau memang murah bisa jadi mungkin masih naik. Dan kebutuhan pokok. Misalkan kalau pakaian dan yang lain-lain masih oke. Tapi kalau pensi kembali lagi, biasanya akan menurun. Tadi kan siapa yang paling terdampak? Nah, yang tidak terdampak siapa? Atau bisnis apa? Sembako jelas tidak terdampak. Herbal, insya Allah juga tidak terdampak. Kenapa? Karena sakit itu mahal, orang akan menghindari sakit. Kuliner-kuliner yang ngangenin, seperti ini. Ini langganan saya, nih. Bukan karena cuma syuting doang, nih, atau pencitraan. Nah, ini seperti gini. Ya, insya Allah tetap rame. Padahal ini hari Minggu, loh. Ini hari Minggu, dan tadi, barusan tadi kan dapat tempat, nih. Barusan dapat tempat, barusan duduk. Hari Minggu, dan biasanya hari Minggu itu, malam hari, sudah mulai sepi dari wisatawan yang datang dari Jakarta, kan. Sudah pada pulang, nih. Terus pasti rame juga. Padahal ini sudah pada naik semuanya, nih. Ya, ini nasi goreng pun juga naik. Ya, terdampak pastinya. Jadi, kuliner yang ngangenin, yang kontennya lebih kuat dibandingkan konteksnya, insya Allah tetap masih rame. Jadi, tadinya yang mereka-mereka yang biasa makan di kafe-kafe yang mahal, high class itu, akan turun satu level-satu level di sekolah ini. Ini kalau saya sering mengatakan pada saat resepsi atau pesis itu, biasanya ada generasi kosong. Ada pasar kosong. Alias, kenapa? Karena yang di atas turun ke bawah satu. Makanya yang di atas ini akan naik ke satu ke atas. Ya, biasanya seperti itu. Yang turun ke bawah inilah. Yang tadinya makan di pensi-resto, tetap kepingin pensi, tapi kenyang, dan cukup terjangkau harganya. Nah, itulah yang akan ketiba-tiba kecegi. Contohnya ya, tahun 98 pada saat krisis, itu banyak kafe-kafe yang tutup. Ya, tapi ada ketiba-tiba kecegi. Seperti kek Solaria itu ya. Makan enak, kenyang, dan masih pensi. Nah, inilah yang akan ketiba-tiba kecegi. Kemudian yang terdampak positif lagi juga, pariwisata sebetulnya. Jangan salah, pariwisata menjadi bagus. Bagusnya tapi bukan untuk orang Indonesia nih. Maksudnya apa? Bukan orang lokal. Kalau kemarin pada saat pandemi, banjir orang lokal karena jadi murah kan? Nah, pada saat sekarang ini, ini pariwisata orang luar akan masuk ke Indonesia. Kalau saya ingat itu ya, balik lagi back to tahun 98, ke 2000-an itu, itu justru karena dolar itu tinggi, rupiah jadi murah kan? Tahu nggak orang-orang Singapura belanja ke Batam, pada saat saya masih di Batam, itu orang bilang gini, wah, so cheap, so cheap, so cheap, begitu kan? Karena dia melihat Indonesia menjadi-jadi murah. Ya, contoh yang sekarang terjadilah. Nah, banyak orang Indonesia yang berwisata ke Turki. Kenapa wisatanya ke Turki? Karena Turki sedang inflasi tinggi-tingginya, mata uangnya jatuh, terhadap rupiah juga iya. Jadi, kita belajar di sana, jadi kelihatan murah. Paham yang dimaksud ya? Nah, pariwisata tetap insya Allah akan naik juga dari arus luar nih. Nah, kemudian, ini yang terakhir nih, pasar kaya. Jadi, pada saat kondisi normal, orang kaya itu bisa beli mungkin BMW. Nah, sekarang pada saat resesi, mungkin sudah mulai tidak bisa beli BMW. Ini yang kaya raya, ya itu mulai akan membuktikan itu. Mau BMW, Porsche, Lamborghini. Itu justru malah untuk kembuktian, Bapak, ini loh, gue beneran kaya. Pas resesi, gue bisa beli ini. Itu terjadi nanti. Ya, termasuk yang jam-jam tangan yang mahal-mahal, itu kan malah kebeli pada saat resesi itu. Oke, itu yang terjadi pada tahun 2000-an, ya, setelah pasca krisis, malah pada saat krisis itu, malah penjualan merisi malah naik. Nah, solusi sekarang buat UKM itu bagaimana? Kalau yang ada terbiasa hidupnya bersahaja, ya nggak efek banyak sih. Akan banyak pengangguran, ya jelas. Nah, bisa jadi ini juga, kita kelimpahan pekerja-pekerja freelance. Nah, tetap mengkonsumsi dengan pajar. Tentu aja, terutama produk lokal, jangan buat saya, saran saya, kita juga harus membantu perekonomian sekitar kita. Kalau kita jadi kikir, orang lain juga ikutin kikir seperti kayak kita. Dan konsumsi, beneran tertekan. Akhirnya yang terjadi apa nanti? Ya, perputaran perekonomiannya akan beneran tersendat, atau ya resesi beneran. Nah, yang paling penting, pokoknya kita itu belanja produk lokal. Kemudian sebisa mungkin juga belanja di radius 20 km kita. Maksimum 100 km. Supaya apa? Menekan cost BPM-nya juga. Iya. Jadi, supaya kita menghidupkan industri pangan sekitar. Ya. Nah, terus kemudian, konsumsi gaya hidup kita dikurangi. Sudah, pakai HP yang lama saja. Ya, makan tetap di warung-warung tetangga, atau di warung bibiran seperti ini. Ya. Nah, sekarang pelajaran terpenting untuk solusi jangka panjang nih ya. Ini buat saya nih ya. Simple. BPM jelas menjadi suatu apa, tolak ukur inflasi dari dulu sampai sekarang. Nah, jika konsumsi mata rantai BPM atau penggunaan BPM ini dikurangi, maka harga barang-barang akan turun. Nah, caranya bagaimana? Mulailah kita swadaya radius 100 km. Contoh nih ya, industri pakaian atau slow moving nih ya, harusnya bisa dipasok dari provinsi yang sama. Inilah swadaya pakaian atau sandan. Nah, kemudian bahan pangan seperti tani, ternak, perikanan, harusnya tersedia di setiap kecamatan, bahkan kelurahan kelasnya. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Ini nih, saya sebenarnya setuju dengan program pemerintah. Yang pendidikan itu harusnya radius sekitar 10 km itu. Kalau saya bahkan mengatakan radius 5 km. supaya apa? Pendidikan itu tidak usah naik transportasi umum, gitu kan. Jadi harusnya bisa dijangkau di jalan kaki saja. Atau paling nggak naik sepeda ontel sudah cukup bisa nyampe ke tempat sekolahnya. Atau kalau nggak, ngaluk antar 5 menit sudah bisa sampai ke tempat sekolah anak kita. Itu seperti itu. Nah, atau kalau nggak jauh sekalian. Apa itu? Dipesantrenkan mondok di sana, jadi nggak usah pulang-pulang lagi. Nah, ini yang paling penting nih buat pemerintah-pemerintah daerah harusnya mulai menganjurkan para ASN-nya. Setidaknya porsi misalkan ya, 20 persen diwajibkan untuk memberi produk sekitar radius 20 km sekitar situ. Dengan begitu perekonomian sekitarnya jadi berputar. jadi jika Anda pelaku UKM produksi kebutuhan primer pasarnya lokal hidupnya sederhana tinggalnya di desa dekat hasil pangan atau hasil bumi belanjanya di warung tetangga anaknya mondok di pesantren rajin ngaji bareng ya aman-aman saja di resesi. yang gak aman itu yang kebanyakan gaya hidup. Selesai. Itu saja. Ini analisis dari saya. Bisa jadi akurat, bisa tidak akurat. Terserah Anda. Silahkan diambil hikmahnya. Terima kasih. Makan nasi goreng dulu. Sudah adem dari tadi. Nasi goreng peti. Pakai telur. Tinggal jalan. lala. Terima kasih. Terima kasih.